Eh fams, ada penyanyi legend Ita Purnama Sari juga nih yang mau ikutan ragam request Tapi presenter nge-hits ini juga gak mau kalah ikutan Ayo silahkan Kak Ita dan Disti Halo ragam Indonesia Aduh saya tuh favorit banget makan yang namanya rujak cinggur Alesannya ya karena sampai kecil sampai gede di Jawa Timur, di Surabaya Sekarang kangen banget untuk makan rujak cinggur Kalau nyari rujak cinggur gak di Surabaya Rasanya kok kayaknya memorinya beda ya Gimana kalau aku minta tolong sama ragam Indonesia untuk bikinin makanan favoritku Yaitu rujak cinggur Wak, pasti lagi kangen sama kempung halaman ya Olahan sapi yang populer dari Jawa Timur adalah rujak cinggur fams Dalam satu mangkuk, rujak cinggur dihidangkan dengan aneka sayuran Dan tambahan irisan cinggur sapi Cinggur dalam bahasa Jawa berarti mulut fams Katanya sih rujak cinggur awalnya muncul dari Mesir Awalnya seorang juru masak kerajaan bernama Rozak Menghidangkan raja sebuah masakan yang terbuat dari lidah onta Saat Rozak memutuskan untuk mengembara ke wilayah Timur Jawa Ia menyebabkan resep penemuannya Karena sulit mendapatkan mulut onta Maka diganti dengan mulut sapi fams Perlahan kelezatan kuliner buatan Rozak semakin dikenal di Jawa Timur Supaya gampang disebut, maka dinamakanlah rujak cinggur Di warung ini juga ada minuman legendaris Ini dia fams, wedang tape hitam Minuman ini sudah ada sejak tahun 1950-an Minuman ini dibuat dari tape ketan hitam, santan, gula, dan air panas fams Santan yang dipakai untuk minuman ini menggunakan santan perasaan pertama Jadi rasanya masih gurih dan enak banget Apalagi berpandu sama ketan hitam dan air panas Bikin mulut dan tenggorokan hangat fams Oh iya fams, tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia Tape dihasilkan dari proses fermentasi dari singkong atau beras ketan Katanya sih, proses fermentasi bisa meningkatkan kandungan vitamin B1 Mencapai 3 kali lipat Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencanaan Agar berfungsi dengan baik Tape ketan hitam ini juga punya banyak manfaat loh Di antaranya dapat mengikat dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh Mencegah anemia Bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama Dapat mencegah stroke dan serangan jantung tuh Keren